Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rayu bagi kita semua Kali ini saya mengunjungi Sungai Purba yang ada di perbatasan Kecamatan Megalo dan Kecamatan Jombang Dan disini sering ada yang melihat itu ada buayanya Seperti apa? Mari kita lihat Nah kalau dari sini kelihatan jelas Itu muser-muser sungainya itu Kayak lingkaran ular Habis seperti itu loh Seperti ular Muser-muser Seperti huruf S Jadi terus kesana Kesana, 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 kesana Terus balik lagi ke Habis ke kanan, terus balik lagi ke kiri, terus ke kanan lagi Sampai ke selatan itu Kelereng Gunung Tunggorono Mungkin saya zoom ini ada gunung Tunggorono Mungkin kelihatan ini Nah ini Nah ini Inilah terlihat itu Bukit Tunggorono Bukit Tunggorono Ke kiri, terus ke kanan lagi ke kiri Ke kanan lagi Karena ular dulunya itu Kalau dilihat ya seperti jalannya ular gitu lah Jalannya ular besar Seperti itu menggak-menggak Di sungai ini itu tidak lurus ya Seperti muter-muter Jadi ini saya mau lihatkan dulu yang sebelah sini Seperti apa Sungai berubah yang terbentuk secara alami Nah jadi dari sini kelihatan Sungainya itu berbelok-belok sampai ke sana Jadi sungai ini termasuk perbatasan antara Kecamatan Megalo dan Kecamatan Jombang Nah itu yang di Tol itu Di situ ada rumah itu sudah masuk Desa Banjar Dowa Kalau tidak salah itu Itu sudah masuk Kecamatan Jombang Dan yang di sebelah barat Di sana ada Desa Nah dari Desa itu Kelihatan tidak dari sini ya Coba saya yuk Nah ini termasuk Ikut kecamatan Megalo Desa Sumber Pacing Termasuk Desa Sumber Sari Dan uniknya sungai ini Konon zaman dulu itu Terbentuk secara alami Jadi sungai ini itu Bentuknya melingkar-melingkar Bukan Buatan manusia Jadi terbentuk secara alami Dan konon Ini dulunya itu dibuat Sama Ular besar Jadi zaman dulu itu Di Gunung Tunggorono Itu dulu pernah meletus Bukan meletus besar gitu ya Tapi mengeluarkan lahar Terus ular besar itu Yang di Yang Di itu loh Yang tanah bisa gerak itu Rawajali Yang di Rawajali itu Keluar Ya menurut cerita legendanya Seperti itu Jadi zaman dulu itu Sebelum Tangkis Berantas itu Dibangun itu Memang daerah sini Masih rawa Ya daerah di Sini Di sekitar Megalo Jombang Itu masih Berupa Rawa-rawa Belum bisa Ditempati Nah dan Itu ada Jembatan Itu jembatan kuno Terbuat Dibuat Orang Belanda Zaman dulu Jadi Sudah Sangat tua sekali Dan disini itu Tidak pernah Surut sungainya ya Tidak pernah Sat Karena ini juga Sungai Kuno Satu-satunya Jadi saya Nanti akan Menyeberang Kesebelah Ini orang Menyebutnya Apa ya Ya sungai Perubah Gitu lah mungkin Jadi jika Ditelusuri Sungai ini Tembusannya Buk Putih Itu Yang pernah Ada videonya Buk Putih Itu Tembusannya Ini Jadi legendanya Itu Dulu itu Dibuat Sama Ular Penunggu Dari Penunggu Dari Itu loh Rawajali Penunggu Dari Rawajali Lihat Dari sini Saya akan Tunjukkan Gunung Dari Sungai Ini Dari Sini Tidak Kelihatan Konon Daerah Sini Dulu Itu Berbentuk Rawah Sebelum Berhantas Itu Dibuatkan Tanggul Sama Kerajaan Era Erlangga Itu Masih Berbentuk Rawah Jadi Disana Itu Ada Gunung Tunggorono Kelihatan Saya Yum Saya Yum Dari Sini Sepertinya Kelihatan Dari Sini Nah Ini Gunung Tunggorono Kelihatan Cuma Karena Terlalu Jauh Jadi Kameranya Tidak Mampu Ya Ini Itu Gunung Tunggorono Dan Ini Termasuk Di Lereng Gunung Tunggorono Jadi Dulu Gunung Tunggorono Mengeluarkan Lahar Terus Ada Ular Itu Keluar Dari Tanah Dan Membetul Seperti Ini Nah Dari Sini Kelihatan Cuma Ini Lagi Banjir Itu Kelihatan Menggak Menggak Itu Nah Itu Kan Sungainya Seperti Muter Muter Gitu Kayak Urup Es Kalau Ini Unik Ini Ya Coba Saya Akan Mau Mudah Mudah Tidak Licin Saya Mau Turun Ke Mengambil Gambar Aduh Saya Turun Ke Kali Nah Ini Kelihatan Misur Misur Sengenya Nah Seperti Ini Muter Muter Dari Jadi Dari Situ Kelihatan Muser Terus Kesana Lagi Terus Muser Lagi Seperti Urup S Gitu Jadi Kelihatan Angker Sungai Ini Saya Tadi Merinding Saya Tadi Merinding Ke Sungai Ini Sungai Ini Ternyata Ada Itu Ada Penunggunya Tapi Penunggunya Itu Sebetulnya Itu Di Pojokan Pojokan Itu Nah Disini Ada Penunggunya Ternyata Disini Nanti Saya Tunjukkan Ya Keunikan Dari Sini Aduh Duduk Saya Turun Lagi Supaya Aman Sebetulnya Disini Ada Tulisannya Zaman Lonto Itu Zaman Belanda Banyak Ikan Tadi Ada Ikan Kotok Terlihat Disini On Biar Biar Beri Belanda Biar Siny quilt Biar